kembali lagi di konten kata kami season 2 dan kali ini gua bakal ngebahas tentang pengalaman kuliah lagi bersama temen gua temen separa organisasian ya kenalin diri dulu dong hai gua yang benih oke gua Oci panggil aja Oci saat ini gua kuliah magister pendidikan bahasa Indonesia di kampus tercinta di Universitas Indraplasta PGRI di Onindra ya S2 apa aja sih yang ngebedain antara S2 dengan S1 Oke yang membedakan antara S2 dengan S1 sebetulnya gini kau yang gua alami ya dari segi materi perkuliahannya sebetulnya agak-agak mirip ya karena kebetulan gua ngambil jurusannya itu satu linear jadi sama-sama S1 nya kebetulan gua bahasa Indonesia dan S2 juga gua lanjut bahasa Indonesia jadi dari segi materi pembelajaran pun juga masih sama bedanya kalau seandainya di semester di S1 itu kita hanya memperkenalkan belum terlalu detail untuk mengetahui tentang suatu materi dan di S2 ketika kita mengambilnya itu satu linear kita akan mempelajari materi itu juga tapi lebih mendalam kira-kira selama pekerjaan ini pekerjaan ini udah masuk daring ya udah sempet masuk belum sih gua ngerasain kuliah S2 itu tatap muka sekali itu pas pengenalan selebihnya itu waktu itu ada kebetulan libur libur kuliah karena yang gua tau itu sistem perkuliahan di Unindra itu jadi sistemnya gini kan karena ada kuliahnya itu Jumat Sabtu Minggu jadi kalau diantara tiga hari itu misalkan hari Jumat hari Sabtu atau minggu ada tanggal merah itu biasanya libur semuanya dan kebetulan pas satu hari gua masuk ke atap muka minggu keduanya itu ada libur dan yang ketiganya itu ada info pandemi dan seluruh aspek pembelajaran tuh di belajar dari rumah jadi benar-benar ngasain kuliah S2 itu itu tatap muka hanya sekali dan itu pertemuan pengenalan dosen di tepatnya jadi baru pengenalan langsung pindah ke online ya ya ngerasa perubahan yang drastis nggak sih ngedadak gitu kalau dibilang merasa perubahan drastis sih ya jelas lah ya karena kan kita biasanya kan kuliahnya kan tatap muka tiba-tiba belajarnya online itu merasa banget sih perubahannya nah selama perkulian ini lu udah berapa udah berapa semester sih eh kemarin Desember kemarin Alhamdulillah udah selesai UAS dan UPN di semester 2 dan insya Allah nanti Maret udah masuk semester 3 selamatnya ini lanjut Maret 3 ya kuliah S2 berapa tahun sih 2 tahun 2 tahun ya 4 semester berarti tinggal 2 lagi 2 semester lagi nah selama perkulian ini kira-kira lu nemuin hambatan apa sih di Prodi lu untuk perkuliahan ya paling berasa kemarin itu di semester 1 kemarin semester 1 kemarin itu ibaratnya akan banyak guru-guru dosen 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 di S2 itu kan dosen-dosen senior dimana ya kita taulah biasanya terkadang aja ada yang beberapa dosen itu ada yang pakemik atau mungkin terkenal suaranya kan dan kayak gitu nah untuk berasa banget itu kemarin pas di semester pertama di mana kuliah yang efektif itu benar-benar yang berjalan itu satu atau dua mata kuliah selanjutnya itu ya kita belajar sendiri karena ya terkendala satu dan lain hal ya sebalik lagi tuh ada dosen yang memang senior agak kurang paham akan lebih mungkin teknologinya masih belum paham seperti itu karena orang orang tua kan berpaksa buat belajar lagi buat teknologi kan ya tapi di semester 2 ini udah agak lebih membaik sih untuk perkuliahan juga udah lebih efektif ya jauh lebih baik daripada semester 1 kemarin ya mungkin semester 1 kemarin juga ya kaget lah ibaratnya biasanya kita pertemuan tetap muka lalu tiba-tiba muka dari dimana lagi kampusnya juga belum punya sistem apa ya belajar dari yang efisien ya seperti itu ada ada nggak mata kuliah yang menurut tuh sulit gitu atau butuh belajar yang lebih selama ini mata kuliah yang bikin yang menurut gua sulit itu ya paling yang berkaitan dengan statistik ataupun berkaitan dengan metodologi penelitian ya satu statistik-statistik itu kan kurang lebih kita tahu mainnya sama angka yang namanya main angka padahal di bahasa ya padahal bahasa tetap kita belajar statistik karena dipakai buat penelitian oke nah eh statistik itu kan ya kurang lebih kita tahu kayak matematika maka otomatis kita juga harus memahami nah ketika belajar langsung aja kadang kita suka nggak paham apalagi ini belajar daring ya bener seperti itu dan apalagi kalau seandainya kita mungkin dapat dosennya itu yang enak ya pasti itu akan membantu kita lah dan tapi kalau seandainya dosennya yang dia juga kurang bisa memahami mengapa sih cara mengajarkan lewat sistem daring juga ya itu menjadi poin kita eh intinya kita harus belajar mandiri untuk hal kayak gitu dan untuk metode penelitian juga ya sebetulnya kau dibilang itu sulit ya susah-susah gampang lah karena itu berkaitan dengan penelitian ya dan kurang lebihnya juga di metode itu kan juga ada hitungan ada kaitannya dengan statistik seperti metode penelitian menurut lu karakteristik yang ngebedain antara S2 dengan S1 tuh apa aja sih kayak misalnya apakah masih ada pajaran agama atau PKN ya untuk karakteristik yang membedakan itu lebih ke pola pikirnya ya karena kan kalau seandainya kita dari penyusunan makalah deh kalau di S1 itu kan lebih kita cari materi cari materi apa yang ada di materi itu yang kita dapat kita simpulkan nah kalau ini tuh kita tidak bisa hanya menerima suatu teori dari orang lain tapi kita harus diminta untuk mengambil inti sari dari teori itu kemudian kita kembangkan seperti itu dan untuk mata kuliah mata kuliahnya ya balik lagi sih maksudnya nggak ada lagi yang terkait agama tapi kemarin sih gua dapat filsafat yang katanya itu harus didapetin di semester 1 eh di S1 banyak yang dapat di S1 tapi kemarin bahasa Indonesia S2 baru dapat filsafat tapi ngetahu tuh kalau Prodi lain oke berarti ilmu-ilmu XK nya udah nggak ada ya udah nggak ada lebih ke lu yang menjurus ke pendalaman materi di podi itu sendiri terus menurut lu penting nggak sih buat ini kan anak-anak kita lah baru lulus sarjana nih kemarin nih penting nggak sih buat lanjut S2 oke terkait lanjut S2 ya masalah penting atau enggak balik lagi tanyakan ke diri kalian kalian itu mau fokusnya ke mana atau tujuan kalian itu untuk apa ketika memang tujuan kalian itu untuk belajar atau maksudnya untuk menjadi seorang guru atau pendidik atau menjadi dosen maka ya untuk S2 ya diharuskan perlu ya perlu apalagi kalau memang cita-cita pengen jadi dosen malah minimal S2 atau S3 S2 atau S3 ya tapi kalau seandainya tujuannya itu hanya untuk sekedar misalkan sarjana kemarin hanya untuk memproleh gelar sarjana tanpa ada tujuan lain ya mending perlu lanjut tapi kalau seandainya memang tujuannya itu hanya untuk belajar atau menambah emosi tapi nggak masalah yang penting tanya dulu ke diri kalian tujuan kalian untuk mengambil S2 itu untuk apa jangan sampai kalian lanjut S2 tapi tanpa tujuan yang jelas dan yang ada itu dibilang kalau sia-sia nggak sia-sia ya nggak ada belajar yang sia-sia maksudnya ya balik lagi ke tujuan kalau buat nama-namain gelar di nama nggak perlu ya nggak terlalu perlu ya kalau tujuan S2 untuk nama-namain gelar di nama itu berarti nggak terlalu perlu ya sebenarnya gini yang namanya kita belajar itu kan pasti kita harus bisa bermanfaat dong benar ilmu itu akan berkembang ketika kita bisa membagi itu ke orang lain tapi kalau seandainya hanya sekedar untuk mencari nama ya buat apa buat apa buat apa karena gini banyak loh yang gue alamin ya saat ini tuh kayak misalkan ya banyak orang yang ngambil S2 terutama kan apalagi pendidikan ada banyak orang itu yang mengambil S2 itu bukan murni dia untuk lebih memahami atau mendalami bidang itu tapi lebih kepada mencari gelar untuk menunjang profesinya dia entah itu dia untuk beka untuk jadi naik kepala sekolah atau lain sebagainya meningkatkan karir ya tanpa dia nggak tahu esensi pembelajaran sebenarnya usahakan hal-hal kayak gitu jangan sampai terjadi deh karena ibaratnya ya buat apa lu punya gelar tinggi tapi tujuanmu itu bukan murni untuk belajar tapi untuk profesi ilmu harus bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain nah terakhir pesan-pesan nih buat mungkin ada adik kita yang mau masuk S2 mungkin di UNINRA mungkin di kampus lain tuh kayak gimana oke ya saran saya ya untuk adik-adik yang akan melanjutkan S2 pertama tanyakan ke hati kalian kalian itu ingin menjadi apa ketika kemudian ketika kalian ingin lanjut pastikan program studi yang akan kalian ambil itu satu linear kah dengan jurusan kalian atau berbeda yang akan lebih baiknya ketika kalian lanjut itu mengambil gelar itu yang satu linear karena sewaktu-waktu itu akan menjadi penunjang untuk kalian juga misalkan gini kayak saya nih seperti saya seperti saya pro S1 pendidikan bahasa Indonesia dan saat ini saya akan menjadi magister pendidikan bahasa Indonesia dan insya Allah lagi kalau seandainya saya lanjut ke S3 itu ada kemungkinan saya untuk menjadi guru besar nah maksudnya selinear itu ada kemungkinan kita untuk seperti itu tapi kalau seandainya berbeda-beda linear itu tidak akan mempersulit mungkin bisa saja mempersulit hal-hal seperti itu jadi disarankan buat linear ya suatu jurusan ya? upayakan upayakan itu senior oke kalau gitu terimakasih Oksu sudah berbagi pengalaman iya sama-sama jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu di konten kami berikutnya see you on the next time, bye-bye bye